Tergiur keuntungan besar sejumlah emak-emak tertipu arisan bodong. Bersama korban lainnya, emak-emak tersebut akhirnya melapor ke Polsek Cibaber sementara pelaku menghilang dengan membawa uang arisan miliaran rupiah. Sejumlah emak-emak kembali tertipu arisan bodong. Meski sudah sering terjadi, namun masih saja ada yang tertipu. Di Cibaber, Cianjur, Jawa Barat, sejumlah emak-emak yang menjadi anggota arisan bodong melapor ke Polsek Cibaber. Emak-emak ini tergiur mendapat keuntungan besar dari uang yang disetornya kepada koordinator arisan. Namun, bukannya untung, malah buntung. Pelaku yang merupakan koordinator arisan menghilang dan tak bisa dihubungi ponselnya. Dalam penanganannya, karena dugaan awal, kerugiannya lumayan besar. Kalau angkanya saya masih dalam tahap kalkulasi, sesuai dengan korban-korban yang masih banyak mungkin dikeluaran, kita akan bekerjasama nanti minta backup dari Polres, kalau memang kerugian besar. Akibat penipuan arisan bodong ini, ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Jancur, Jawa Barat, Mohamad Andi Isyan, Ainews melaporkan.